Halo Sobat Dian Malik, berjumpa lagi Alhamdulillah dalam minggu ini mendapat beberapa kabar bagus dari Sobat-Sobat Dian Malik Ada beberapa Sobat Dian Malik yang dipanggil interview Meski ada juga cerita lucunya Ada HRD yang curcol, Pak Dian Ada kandidat yang saya panggil untuk interview via telpon Malah balik bertanya Apakah bidang usaha dari perusahaan ini? Itu kan sudah dibahas pada video tips sebelum interview part 1 dan part 2 Jangan diulangi lagi ya Untung gak tanya berapa gajinya bisa di blacklist Ada juga Sobat Dian Malik yang mendapatkan panggilan interview melalui email Dan alhamdulillah cukup terbuka juga Dengan mengirimkan draft surat balasan kepada saya sehingga saya sempat baca-baca Ada sedikit koreksi karena disitu Tertulis pertanyaan berapa jarak tempuh dari rumah Dari kediaman Sobat Dian Malik menuju perusahaan tersebut Alamatnya sudah ketahuan Aduh itu juga sudah dibahas di video tips sebelum interview part 1 dan part 2 Survei dulu Zaman sekarang sudah canggih Kita bisa survei menggunakan Google Map Kemudian kita bisa juga survei langsung minimal H-1 Keuntungan survei langsung adalah kita bisa tahu kondisi jalanan aktual Titik macetnya dimana Ada bolongnya dimana Dan kita bisa tahu nanti Jarak dari pos kuriti menuju parkiran berapa jauh Dari parkiran menuju gedung tempat interview berapa jauh Sehingga kita bisa menghitung waktu dengan lebih akurat Tolong diperhatikan lagi ya Kabar baik berikutnya ada juga Sobat Dian Malik Yang diterima lebih dari satu pekerjaan Kemudian bertanya Pak Dian Minta dong dibagikan tipsnya Bagaimana cara memilih satu diantara beberapa pekerjaan Nah untuk itulah video ini dibuat Kita coba CUS Mengambil keputusan bisa jadi sangat cepat Misalnya 1 menit Tapi bisa jadi Dibutuhkan waktu seumur hidup untuk menjalani konsekuensinya Baik atau tidak baik itu relatif Dan memilih butuh filosofi atau prinsip Misalnya Apakah untuk mendapatkan uang yang lebih banyak Atau untuk memberi manfaat yang lebih banyak Bila Sobat Dian Malik bervisi seperti Steve Jobs atau Elon Musk Yang ingin meninggalkan hal-hal yang bermanfaat bagi dunia Atau tidak mempengaruhi hidup orang banyak Tentu pilihannya akan berbeda dengan Sobat Dian Malik yang visinya Hidup hanya untuk sekedar hidup Tips yang pertama adalah Memohon petunjuk kepada yang diatas Saya sebagai muslim bisa berdoa Dan solat istiara Tips yang kedua Bertanya kepada yang lebih berpengalaman Richard Weisman pernah melakukan suatu eksperimen Eksperimen koran Jadi beberapa orang diundang Masuk ke dalam laboratorium Diberikan koran Diminta untuk menghitung jumlah gambar di dalam koran Dan penguji tidak memberi tahu kepada para peserta Bahwa ada dua pernyataan Dalam ukuran besar Di dalam koran itu Pernyataan pertama Tulisannya Stop menghitung Jumlah gambar di dalam koran ini adalah 43 gambar Pernyataan kedua Jika Anda menunjukkan pernyataan pertama kepada penguji Maka Anda akan mendapatkan uang 300 pound Hasilnya Ada yang menemukan pernyataan itu Dan menunjukkan kepada penguji Mendapat uang Tapi ada juga yang tidak Saking fokusnya Menghitung bola balik sampai habis Sampai habis halamannya Sobat Dian Malik Karena sedang duduk di kursi panas Sedang berpikir untuk mengambil keputusan Bisa jadi menjadi tidak relax Tidak playful Pandangan menjadi sangat terfokus Sedangkan pada beberapa case Kita butuh pandangan peripheral Memandang sekitar Karena sobat Dian Malik sedang di kursi panas Spotlight dari perhatian mengecil Sehingga kesulitan untuk melihat gambar yang lebih besar Untuk itulah diperlukan opini dari pihak ketiga yang lebih berpengalaman Yang tidak duduk di kursi panas Yang mungkin lebih relax Lebih playful Dan bisa melihat sesuatu Dengan lebih clear Tips ketiga Menggunakan cara pro dan kontra Sobat Dian Malik bisa menuliskan Pilihan kesatu Keuntungannya apa saja Kerugiannya apa saja Versus Pilihan dua Keuntungannya apa saja Kerugiannya apa saja Cara ini akan memudahkan Sobat Dian Malik dalam mengambil keputusan Tips yang keempat Menggunakan parameter Mana yang lebih menghasilkan Mana yang lebih disukai Mana yang lebih mudah Yang lebih menghasilkan Ya sudah jelas Ada yang tidak menghasilkan Ada yang menghasilkan lebih sedikit Ada yang menghasilkan lebih banyak Yang lebih disukai Wah ini suka penting juga Suka akan membuat kita tekun Kalau Mas Cristiano Ronaldo Gak suka main bola Ya repot Kalau Um Valentino Rossi Gak suka balapan motor Ya repot Terus berikutnya Mana yang lebih mudah Mana yang lebih mudah untuk dikerjakan Mana yang menjadi bakat dari Sobat Dian Malik Tapi ada yang harus diingat Banyak hal Yang sebetulnya baru benar-benar kita kuasai Setelah bekerja Jadi harus tetap semangat Untuk belajar Untuk menguasai skill tersebut Contohnya anak kecil Saat latihan jalan Melangkah satu Jatuh Bangun lagi Melangkah satu Dua Jatuh Bangun lagi Melangkah satu Dua Tiga Jatuh Bangun lagi Coba Ketika baru dua kali jatuh Sudah nyerah Sudah bilang Wah aku gak bakat jalan Yowes aku merangka aja Gimana Pak Dian Gimana kalau tidak mudah Tidak suka Tapi menghasilkan Boleh Pak Dian Gimana kalau misalnya mudah Menghasilkan Tapi gak suka Coba dulu Kerjakan dulu Pelajari baik-baik Syukur-syukur bisa membuat bisnis serupa Di kota lain Bangun sistemnya Kemudian di handover ke Orang kepercayaan kita Sehingga kita punya waktu Untuk mengerjakan hal-hal yang kita suka Pak Dian Gimana kalau misalnya Gak suka Gak mudah Menghasilkannya sedikit banget Boleh Misalnya untuk jangka pendek Misalnya untuk bertahan hidup Misalnya untuk batu loncatan Nantinya bisa dipikirkan Lompatan selanjutnya Pak Dian Gimana kalau gak mudah Gak suka Gak menghasilkan Waduh Itu neraka di dunia Tips kelima Jika Sobat Dian Malik Ingin memilih Apa yang betul-betul penting Bagi hidup Sobat Dian Malik Sobat Dian Malik bisa mencoba Metode dari Susi Welch Yaitu 10 10 10 10 menit 10 bulan Dan 10 tahun Jika sebuah keputusan diambil Apa yang akan terjadi Dalam 10 menit ke depan 10 bulan ke depan 10 tahun ke depan Ini sebagai contoh saja Jika ada suatu pekerjaan Yang Sobat Dian Malik suka Tapi diperkirakan Dalam 1 dekade ke depan Pekerjaan tersebut akan menghilang Karena perubahan teknologi besar-besaran Jika keputusan itu diambil Dalam 10 menit pertama 10 bulan kemudian Perasaan akan happy Tapi kita akan kebingungan Di 10 tahun ke depan Sebagai contoh lagi Jika ada suatu pekerjaan Yang sebetulnya adalah Pekerjaan impian dari orang tua kita Bukan kita Direnungkan dulu Jika saya ambil Di 10 menit pertama Saya akan hancur Perasaan saya akan hancur Di 10 bulan kemudian Tampaknya saya bisa beradaptasi Saya enggak betul-betul Enggak suka dengan pekerjaan tersebut Dan di 10 tahun kemudian Di keluarga referensi cukup banyak Paman bibi yang berhasil Menjalani profesi ini 10-10-10 Bisa dipraktekan Suzy Wetz menambahkan bahwa Jika metode 10-10-10 ini Dikombinasikan dengan 3 pertanyaan Akan menjadi lebih powerful Pertanyaan pertama Pertanyaan pertama Saat ulang tahun yang ke-75 Apa yang membuat Anda menangis Dalam penyesalan Jangan-jangan karena tidak mengambil Pekerjaan tersebut Pertanyaan kedua Apa yang Anda ingin Orang lain katakan tentang Anda Di saat Anda Sedang tidak berada di sana Apakah pekerjaan yang Sobat Dan Malik Akan pilih Akan menjadikan Sobat Dan Malik Sebagai sosok yang Sobat Dan Malik inginkan Pertanyaan ketiga Apa hal-hal yang Anda sukai Dan tidak sukai Dari masa kecil Anda Orang-orang punya kecenderungan Untuk mengulangi Hal-hal yang mereka sukai Di masa kecilnya Misalnya mereka menyukai Kehadiran ayah Karena ayahnya bekerja Tidak jauh dari rumah Karena ayahnya Bekerja dari jam 8 Sampai jam 5 Sering pulang Dan itu akan menjadi pertimbangan Bagi dirinya Untuk mengambil keputusan Terima kasih sudah menonton Sampai menit ini Semoga video ini Membantu Sobat Dan Malik Dalam mengambil keputusan Bila Sobat Dan Malik Merasa informasi ini Bermanfaat Tolong di-share Seluas-luasnya kepada Sobat Dan Malik lainnya Bisa juga untuk Like dan subscribe Karena like dan subscribe Bagi Sobat Dan Malik Adalah energi bagi saya Untuk terus berkarya Dengan semangat Sampai jumpa Di video-video berikutnya See ya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa Sampai jumpa Di video-video berikutnya Sampai jumpa